sekarang itu sudah dihapus karantinane udah dihapus namun kalau kayak di rumah sakit kayak di transportasi kendaraan kayak di bis, kereta, di jain itu wajib memakai masker ya guys halo guys assalamualaikum selamat pagi disini jam setengah 10 tapi pewanas ya guys di video kali ini di kesempatan kali ini saya akan kasih tau informasi buat teman-teman semuanya informasi terbaru semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan namun sebelum saya melanjutkan video ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar amal ibadahnya diterima sama kusti Allah, amin maaf ya guys suaranya agak serak karena saya sekarang lagi batuk dan beberapa hari saya juga gak bisa buat konten karena keadaan saya itu kurang fit makanya yang DM saya yang chat saya yang belum saya bales sabar ya bukan saya sombong tapi saya lagi mengurangi pegang HP saya lagi fokus apa untuk kesehatan saya guys ya doakan semoga saya cepat sehat cepat pulih kembali dan buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya oke informasi ini adalah untuk buat yang cuti yang dari Taiwan mau cuti ke Indonesia dan yang dari Indonesia ke Taiwan yang ketogai dua-duanya bisa pakai informasi ini karena kenapa karena Taiwan sekarang sudah tidak ada karantina guys ya dulu itu kalau mau cuti ya kalau mau cuti ke Indonesia itu kan harus yang ngurus namanya karantina mandiri ya dulu itu ada yang namanya karantina di hotel itu ada yang dibayarin sama majikan ada yang dibayarin majikan separoh ada yang bayar sendiri beda-beda karena di Taiwan itu tidak bisa menyeluruh ya setiap majikan itu punya prinsip masing-masing namun peraturan yang ada itu yang bayar itu PMI sendiri guys tapi kalau majikan yang baik ada yang dibayarin separoh ada yang dibayarin semuanya kayak gitu karena kenapa karena kalau sudah selesai karantina uangnya juga dikembalikan kayak gitu ya nah sekarang itu sudah tidak ada karantina ya terus kalau mau pulang Indonesia juga sudah tidak ada aplikasi peduli lindungi seperti video saya sebelum Mei ya sudah saya jelaskan terus yang mau ke Taiwan yang dari Indonesia ke Taiwan juga sudah tidak ada karantina karena karantina di Taiwan ini sudah dihapus total artinya sudah merdeka ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah ada apa ya ada peningkatan lah ya karena dari dulu itu Taiwan ya setiap hari itu menghitungin pandemi terus berapa puluh ribu yang kena berapa ribu yang meninggal berapa ribu yang sakit pokoknya gitu-gitu aja ya dan sekarang itu sudah dihapus karantina nih sudah dihapus namun kalau kayak di rumah sakit kayak di transportasi kendaraan kayak di bis kereta di JIN itu wajib memakai masker ya guys dan pemerintah juga menghimbau pada setiap majikan itu untuk memperhatikan TKW ini sama apa keluarganya ya harus mentaati peraturan yang ada terus kalau misalkan kalian sudah booking tiket gimana mbak eh booking tiket ya Allah misalkan kalau sudah booking karantina gimana mbak kalau sudah diurus sama agensi sudah bayar gimana ya kalian itu wajib wajib minta uang kembali karena menurut informasi yang saya dapat saya itu ada teman ya guys dia itu mau cuti maaf dia itu mau cuti ya guys mau cuti ke Indonesia itu dari tiket batuk ya Allah maaf ya batuk itu dari tiket terus dari hotel karantina itu sudah dibawakan semuanya sudah dibawakan sama agensi terus uangnya yang buat karantina ini sudah dikembalikan semuanya karena Taiwan sudah tidak ada karantina lagi ya terus oh iya kemarin itu ada yang tanya mbak saya dikasih tiket online gini tulisan ini bahasa inggris seperti gini nanti di bandara ngerti gak ya di sana ngerti gak ya ngerti sekarang itu sistemnya kayak apa ya guys sistemnya tiket sekarang adalah via online dulu saya juga seperti itu dikasih tiket di hp kayak di hp nanti kalau sudah sampai bandara pas boarding pas itu mau masukkan koper itu kalian ngasih itu kepetugase yang dikasih agensi kalian itu disobodorin kepetugase nanti kalian dicetakin tiket tiket yang wujud kertas itu ya mau di taiwan di singapur di jakarta sama sekarang itu via online terus misalkan kalian itu mau transit ya transit dari taiwan jakarta jakarta mau ke semarang itu kalian jangan lupa ambil koper koper itu diambil kalau kalian enggak diambil ya nanti hilang gas koper ya harus diambil ya segitu aja informasinya semoga informasinya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jadi yang mau ke taiwan silahkan DM saya yang mau ke Polandia Hongkong pokoknya Singapura Eropa semuanya bisa ya asal data kalian itu lengkap terus udah ada barcode nya vaksin 3 kali oke ya oh iya untuk informasi tambahan ya guys informasi tambahan sekarang taiwan itu yang ada di sektor pertanian itu sedang membutuhkan orang banyak guys ya yang dari kotanya 6 ribu sekarang itu menjadi 12 ribu 2 kali lipat jadi di taiwan sekarang lagi kekurangan tenaga kerja yang di sektor pertanian jadi buat teman-teman yang mau bekerja di pertanian silahkan daftar ini kesempatan yang bagus ya tapi ya ya itu kalau di taiwan itu gimana ya panas-panas sepol dingin ya dingin pol kayak gitu sedangkan kalau di pertanian itu kan di tempat terbuka jadi kalian itu mentalnya harus kuat fisiknya juga harus kuat kayak gitu ya segitu aja dan pesen di video saya kali ini adalah buat teman-teman yang mau proses ke luar negeri itu harus disiapkan mental karena kenapa di luar negeri itu gak seindah foto report gak seindah foto profil ya Allah terus gak seindah yang kalian bayangkan di luar negeri itu banyak coba aneh gaji aneh gede juga coba aneh gede ya pokoknya tetap semangat buat kalian semua aneh dan pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe yang sudah melihat video ini saya doakan semoga panjang umur saya dunia akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye